Intro Hai Uzoneers, balik lagi sama gue Birgitta Ajeng di Uzone ID. Kali ini di tangan gue ada Samsung Galaxy A21s. Ponsel ini baru aja rilis akhir November kemarin dan ponsel ini dijual seharga Rp 2,9 juta alias Rp 3 juta. Oke, salah satu keunggulan yang dihadirkan di ponsel ini adalah kapasitas penyimpanannya yang besar. RAM-nya 6GB dan ROM-nya 128GB yang bisa diekspansi sampai 512GB. Nah, terus gimana ya performa dari ponsel ini? Oke, untuk tau jawabannya kalian tonton video ini sampai selesai ya. Oke Uzoneers, sebelum gue bahas lebih jauh soal performa dari ponsel ini, gue mau bahas soal desainnya dulu. Kita mulai dari bodinya. Ini adalah handphone 6,5 inci dengan bezel pada layar yang lumayan tipis ya. Cuman di bagian bawah ini memang agak tebal sih, tapi di sisi kanan-kiri dan atasnya itu termasuk tipis. Dan bodi dari ponsel ini juga tipis, karena sebelumnya tuh gue terakhir kali megang Samsung Galaxy M51. Dan itu tuh berasa banget tebelnya, tebel dan lebar dan besar. Tapi kalau ini tuh memang kecil, tipis dan mungil ya, dan ringan gitu. Jadi, apa ya, nggak terlalu besar dan kayaknya emang pas aja gitu di tangan gue. Oke, lalu untuk bodi belakangnya, handphone ini tuh menghadirkan ada pattern gitu. Kalian bisa lihat di sini ada pattern seperti garis-garis. Dan ini tuh memberikan kesan halus pada bodi belakang ponsel. Jadi, buat temen-temen yang, apa ya, yang nggak pengen ponselnya kotor karena ada bekas sidik jari, jangan khawatir karena di ponsel ini tuh sidik jari kalian tuh nggak akan membekas di bodi belakang ponsel. Untuk desain kamera belakangnya sendiri, sebenarnya ini sama aja ya, kayak handphone-handphone Samsung lainnya di kelas menengah. Jadi, desain kamera belakangnya ini berbentuk huruf L, dengan rumahnya ini berbentuk kotak. Nah, di bagian belakang sini juga ada sensor sidik jari untuk screen unlock. Untuk frame dan bodi belakang dari ponsel ini tuh, materialnya adalah plastik, sementara untuk layarnya berlapis kaca. Nah, di bagian depan di sini juga, Samsung Galaxy A21s menempatkan punch hole untuk kamera selfie beresolusi 13MP. Dan uniknya, kamera di pojok kanan, kanan apa kiri sih? Ya, pojok atas lah ya. Di pojok atas ini tuh, kalau misalnya kita klik, kita nyalakan layarnya, dia tuh kayak ada indikator melingkar gitu loh di layarnya. Ada seperti lampu atau cahaya yang melingkar itu menunjukkan bahwa layar sedang aktif gitu. Nah, lanjut soal layar. Handphone ini tuh menghadirkan layar LPS TFT yang merupakan salah satu panel milik Samsung. Memang layar dari Samsung Galaxy A21 ini tuh, kalau dibandingkan dengan Super AMOLED tuh memang kualitasnya memang kurang bagus ya. Nah, untuk resolusinya sendiri, handphone ini memiliki resolusi layar 720 x 1600 pixel. Nah, terus gimana sih pendapat gue soal layar dari ponsel ini? Memang karena gue kemarin, abis baru banget selesai pake Galaxy M51, disitu tuh memang keliatan banget ya bedanya. Galaxy M51 itu kan mengusung layar Super AMOLED Plus dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Nah, sementara ini kan layarnya LPS TFT dengan resolusi yang hanya 720 x 1600 pixel. Jadi, memang sangat beda banget untuk ketika gue nonton YouTube misalnya, disitu tuh tampilan gambarnya tuh tidak cerah dan warna yang dihadirkan itu tuh memang tidak setajam yang ada di layar Galaxy M51. Jadi, pinknya itu tuh misalnya gue nonton sebuah video yang latar belaknya tuh pink ya. Di Galaxy M51 tuh pinknya tuh bener-bener pink banget. Cuman, nah kalau di layar ini tuh pinknya agak pudar gitu. Nah, kalau misalnya ketika gue nonton YouTube di handphone ini juga, gue tuh cuman bisa mengatur quality dari layarnya itu tuh mentok di 720 pixel. Dan memang nggak ada opsi 1080 pixel, jadi cuman ada mentoknya di 720 pixel. Ya, bicara sedikit lagi soal layar, layar dari ponsel ini tuh memang kalau berdasarkan pengalaman gue selama sekitar satu minggu pake, memang agak kurang responsif ya. Jadi, kalau misalnya gue tap sekali gitu tuh, ya emang butuh nggak langsung ngerespon dia. Jadi, gue butuh beberapa kali tap untuk dia bisa melanjutkan ke opsi berikutnya gitu. Nah, terus untuk refresh rate dari handphone ini tuh memang standar 60Hz, karena ketika gue cari pengaturan soal refresh rate di handphone ini tuh memang nggak ada. Dan itu tuh menandakan bahwa layar ini menghadirkan refresh rate 60Hz. Nah, sementara handphone-handphone di kelasnya sudah menghasilkan atau sudah mengusung refresh rate yang lebih dari 60Hz. Oke, useners, tadi kita udah bicara soal bodi dan layar dari ponsel ini, sekarang gue mau lanjut bahas soal performa dan baterainya. Untuk performa, untuk prosesor, handphone ini tuh menghadirkan atau didukung prosesor Exynos 850 dengan RAM-nya yang tadi udah gue sebutin di awal, yaitu 6GB dan ROM-nya 128GB. Nah, dengan konfigurasi seperti itu, dengan spesifikasi seperti itu, ketika gue pakai untuk bermain PUBG selama sekitar 1-2 jam, memang di tengah permainan tuh gue menemukan agak patah-patah ya, permainan gue tuh kayak sempet apa ya, ya emang sempet-sempet patah-patah gitu dan itu tuh apa ya, agak menghambat permainan gue sih, lalu ketika gue main sebentar sekitar setengah jam gitu, di bagian bodi belakang sini tuh udah agak panas handphone-handphone si Galaxy A21s ini. Nah, cuman menariknya untuk baterainya tuh handphone ini menghadirkan kapasitas baterai 5000 mAh per hour, jadi ini merupakan kapasitas baterai yang cukup besar ya, menurut gue, untuk ponsel di rentang harga 3 jutaan. Nah, untuk pengisian dayanya, handphone ini tuh menghadirkan fast charging 15W. Nah, ini sih yang sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat disayangkan menurut gue, karena dengan fast charging 15W itu gue butuh waktu yang cukup lama untuk mengisi baterai dari 0-100% tuh makan waktu sekitar 1 jam 40 menit, dan itu tuh menurut gue memang agak lama ya. Balik lagi soal kapasitas baterai yang 5000 mAh per hour, memang dengan kapasitas baterai seperti itu, gue memang bisa memakai ponsel ini tuh hampir seharian, dan memang berdasarkan hasil benchmark gue menggunakan PCMark, untuk battery life dari ponsel ini tuh hasil benchmarknya adalah 20 jam 48 menit. Jadi memang untuk pemakaian-pemakaian harian, seperti bermain game, googling, nonton streaming video di Youtube, atau main sosial media, itu tuh memang bisa bertahan sampai sekitar 1 harian. Oke, Yuzaners, tadi kita udah bahas soal banyak hal dari Galaxy A21s ini. Nah, sekarang gue mau ngomongin soal kameranya. Sebenarnya nggak terlalu ada banyak fitur ya di dalam kamera Galaxy A21s ini. Bahkan fitur mode malam pun nggak ada di ponsel ini. Jadi ketika gue waktu itu mencoba memotret di malam hari, gue cuma pake mode foto biasa, dan hasilnya tuh memang cerah sih, cuman memang keliatan noise di fotonya. Jadi memang nggak tajam dan... Ya pokoknya nggak tajam dan memang ada noise gitu di fotonya. Jadi untuk mode malamnya tuh memang gue kurang serak untuk hasil fotonya dari Galaxy A21s ini. Cuman di handphone ini tuh ada mode makro dan live focus. Nah, gue tuh udah sempet coba memotret satu bunga yang sama ya untuk ngetes kamera makro dan live focus dari handphone ini. Nah, ketika gue membandingkan hasil dari keduanya, gue tuh lebih cenderung, lebih suka sama hasil foto live focusnya. Karena di situ tuh gue bisa menghasilkan foto bunga yang jauh lebih... Apa ya, warnanya tuh lebih keluar, lebih ungu, dengan blurnya tuh yang lebih halus. Sementara kalau di mode makro-nya itu tuh blurnya tuh memang kayak nggak kelihatan bedanya gitu loh antara objek utama dan latar belakangnya tuh memang nggak kelihatan banget. Dan untuk warna ungunya tuh nggak setajam dan nggak secerah dari live focus. Nah, untuk mode foto di luar ruangan, gue udah sempet nyoba motret juga di luar ruangan dan di dalam ruangan. Berhubung gue motretnya di hari yang sangat cerah dan memang tuh hasilnya memang ya secerah hari itu ketika gue motret. Memang hasilnya tuh clear banget, jernih, warnanya tajam dan memang enak dilihat. Begitu pula ketika gue memotret di dalam ruangan. Gue mencoba memotret ada satu ornamen warna kuning gitu di dinding dan itu tuh hasilnya memang cerah dan warnanya tuh yang ditampilkan tuh memang sesuai dengan apa adanya gitu. Nah, untuk mode videonya di handphone ini tuh memang tidak didukung dengan fitur stabilisasi. Dan untuk perekamannya juga hanya, resolusinya tuh hanya sampai full HD. Jadi ya memang standar banget sih untuk mode kamera dan mode videonya. Oke, Zeners. Jadi secara keseluruhan gue tuh memang suka sama hasil foto dari kamera Galaxy A21 ini. Hasil foto kamera utamanya tuh memang jerdih dan cerah secerah keadaannya, secerah hari yang gue potret itu. Dan memang karena resolusi dari kamera utama di ponsel ini tuh 48MP. Lalu, untuk kamera lainnya, disini juga ada ultra wide angle dengan resolusi 8MP. Lalu ada juga kamera makro 2MP dan depth camera resolusinya 2MP. Oke, Uzoners. Sekarang kita sampai di bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Nah, menurut gue ya, Galaxy A21s ini tuh sebenarnya cocok banget untuk kalian yang suka bikin konten. Karena kamera utama dari ponsel ini tuh resolusinya gede banget, yaitu 48MP. Dengan kamera resolusi seperti itu, kalian tuh bisa memotret dengan hasil yang warnanya yang cerah dan apa ya, dan memang tajam juga ya hasil fotonya. Nah, selain itu, handphone ini tuh juga punya kapasitas penyimpanan yang besar. Jadi, memang kalian bisa puas untuk menyimpan hasil foto-foto kalian. Bahkan, kalian bisa memperluas lagi kapasitas memori dengan hingga 5-12GB. Lalu, untuk kapasitas baterainya juga ini lumayan besar menurut gue. Jadi, memang bisa bertahan hampir seharian. Dan ini memang apa ya, kalian nggak perlu khawatir untuk berulang kali ngecas. Jadi, kalian bisa pakai sepuasnya untuk memotret atau apapun itu. Jadi, itu dulu deh ya kayaknya review gue terhadap Galaxy A21s. Kalau menurut kalian sendiri nih, gimana sih soal ponsel ini? Apakah ponsel ini worth it di harga 3 jutaan? Kalian boleh banget share komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan, terima kasih sudah menonton video ini. Kalian jangan lupa like video ini, lalu share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe Yuzon ID. Sampai ketemu di video selanjutnya. So, foto kalian yang sudah kalian foto, sorry ulang, dari awal deh. Kok aku belibet banget sih? Kok awal gump!! Sampai ketemu di, jenis norak bisa tantang, kalau tadi kalau mulai katanya, untung kau SAYA Tidak jadi klik awal